Perdi Sambo terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Sekarang sudah dituntut hukuman seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum Lur Menanggapi hal tersebut, pengacara Brigadir Yosua Menilai kalau Perdi Sambo ini bisa dihukum mati Lur Nah, kita tengok nih pantauannya di pantauan Bang Jack Perdi Sambo, mantan Kadif Propampolri terdakwa kasus pembunuhan anjudannya Brigadir Yosua Dituntut seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 17 Januari 2023 Perdi Sambo dinilai Jaksa secara sah terbukti atas Pasal 340 tentang pembunuhan berencana Menanggapi hal itu, pengacara keluarga Yosua Ramos Hutabarat menilai Dari konstruksi, tuntutan Ferdi Sambo telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana 340 Namun pengacara juga mempertanyakan jika tidak ada faktor yang meringankan Ferdi Sambo layak diberi hukuman maksimal yakni hukuman mati Agar memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban Nofrian Syahyus Wahutabarat Jaksa dinilai tidak punya nyali untuk menuntut Ferdi Sambo hukuman mati Ramos juga mengatakan Pasal 340 KUHP yang menjerat Ferdi Sambo Seharusnya diikuti dengan penuntutan hukuman maksimal Apalagi Ferdi Sambo mantan petinggi Polri Sementara dari pertimbangan-pertimbangan mereka sampaikan bahwa itu memenuhi unsur semua Jadi dari kami juga dari segi hukum ada juga suatu bentuk ketidakberanian dari Jaksa Untuk menuntut si Ferdi Sambo untuk hukuman mati Kalau memang itu sudah terpenuhi semua dan tidak ada alasan yang meringankan dan yang meringankan Kenapa tidak dihukumati Sesuai dengan rasa keadilan yang diminta oleh pihak keluarga